Ya so this is it, jadi pas Sabtu kemarin gue nyoba buat pergi ke ini ya, Purwakarta buat Skywalker Sebenernya udah 2 bulan yang lalu gue pengen Skywalker via Aferata Cuman karena badan gue masih gede banget, jadi gue ngecilin badan gue dulu sedikit Jadinya supaya gak berat gitu naiknya So ya first impression, 3 jam lah, nyampe kesini dan gue kenal temen-temen baru juga disana Karena gue berangkat sendiri Dan ya pas udah nyampe kita langsung diinduksi ya mengenai cara pake ininya Cara pake apa sih namanya, alatnya ini nih Sling yang buat di, ya maksudnya kayak kaitan buat yang nanti lo pake di sling atau di tangga ketika anda tangga Nah ini udah gue udah mulai naik, temen-temen juga udah mulai naik ngantri Karena yang di, kita nunggu yang di atas buat lebih naik lagi Seru juga sih gue banyak ketemu temen baru juga disana Dan kita sharing-sharing banyak-banyak ketawa Dan bener-bener ini sih, bener-bener gak kerasa gitu pas naiknya gak kerasa capeknya Dan kita malah sibuk foto-foto ketika yang lain tuh udah nyampe duluan di atas Setelah berapa jam, jadi dihabisin buat ngecengin satu sama lain sih sebenernya Jadi kelompok kita ada IP, ada Eca, ada Willy, ada gue, ada Iza, ada Martin yang gak mau difoto Dan ini bisa dibilang semi-verata ya Karena gue nginjek batu vertikal bener-bener vertikal Ini gak ada kayak tangganya lagi gitu Jadi bener-bener apa sih namanya Bener-bener lu pegang ini dengan seling aja gitu Nah lu bisa lihat sendiri Gue awalnya gak expect sih Maksudnya gak expect kalau misalnya gue gak bakal takut gitu buat naik Karena gue cukup gak takut ketinggian sih Maksudnya dalam kata arti ini kan ekstrim gitu Dan gue baru pertama kali But it's kinda easy sih Kalau pas naik Ntar kalau misalnya turunnya baru loh Gue ceritain yang kocaknya So kita foto-foto lagi, foto-foto lagi, foto-foto lagi Dan akhirnya nyampe di atas Dan kita rame ngumpul akhirnya As you know, view of verata di Gunung Pahang ini tertinggi di Asia Tenggara loh Kita foto-foto lagi Dan di atas tuh alhamdulillahnya ada estel yang manis Dan itu yang bener-bener diharapin sih Karena kita stock air-air kita tuh bener-bener terbatas Ya ini footage ketika teman-teman pada turun Indah banget sih ini Kalau misalnya di, apa sih namanya Di sinematografi ya Gue bisa lihat sendiri ada goanya segala macem Gue gak sempet karena pas turun tuh Gue lagi bener-bener nahan Dan ya untungnya teman-teman banyak sih yang di atas Gue paling bawah ya Gue paling bawah Ibarannya gue paling bawah Untuk turun duluan Cuman gue di bawah kayak ngehold on gitu Jadi di atasnya tuh macet Tragedi yang ini sih Yang sebenernya agak Mungkin kalau gue di posisi mereka kesel Tapi untungnya mereka memahami itu Dan gue cukup terharu dan senang sekali Ya ini dari ini ya Dari ketinggian 300 Terus kita udah siap-siap mau langsung turun Itu gak pake ini lagi Gak pake tangga lagi Kita langsung Apa sih namanya Langsung loncat ke bawah Dengan dibantu ini sih Dibantu sling gitu Nanti lo liat aja Ini cuman sekedar Apa sih namanya Sekedar baru Prepare-prepare aja Buat turunnya Ada kain tan itu Nah ini dia Momen dimana gue turun Terus abis itu si Willy bilang Ada kang Batagor Gue tau Batagornya itu apaan Maksudnya Batagornya itu pukul Aduh Berharap Bisa ketemu kalian lagi Dan lo harus liat Muka gue Yang bener-bener Tersiksa sekali Pas turun Bukan karena apa Gue bisa tahan makan Berberapa hari Gue bisa tahan minum juga Tapi gue gak bisa Yang namanya Nahan P U P Gitu Ya ini Apa sih namanya Si Eca udah siap-siap turun Mau turun Gak tau turun kemana deh Mungkin Jangan sampe turun Rejeki lah Pakinya turunin Prepare Jadi Ketika turun itu Ada dua operator Yang Narik ini Narik apa sih Namanya narik Buat Tuasnya Bantu kita turun Gitu loh Jadi Satu orang Satu tuas Satu orang Gitu Tapi ketika gue Yang Mau tau yang Narik gue turun Berapa orang Dua orang Dua orang Jadi Gue turun sendiri Mungkin karena Berat gue juga Masih gede juga Gak tau lah Entah gimana Tapi gak juga sih Si Willy juga sendiri Terus si Iza juga sendiri Kalau gak salah Tergantung aja sih Karena udah Sore juga kan Ngejar waktu juga Buat kita balik Ini pake gaya lagi Senang kancing Yaudah Terus Ya seperti itu Seru sih Maksud gue Trip pertama kali Yang gue rasain Kebersamaannya Itu ada Gitu Gak Kayak trip Yang sebelumnya Gue rasain Meskipun itu Ikut open trip Yang lain Ataupun Gue sendiri Tapi It's Different Gitu Kayak Kayak ada Alam aja Yang nyatuin Gitu Termasuk Panggilan alam gue Nah ini Proses turunnya Temen-temennya Sebenernya Lu bisa aja langsung Lompat gitu Dengan kaki lo lurus Cuman agak susah Nah sebenernya Gue kasihin banget sama si Pi Karena dia Takut ketinggian ya Jadinya dibantu sama mas Jod Buat turun Ya jadi itu Seenggaknya Gue udah naklukin Dan Udah nandain Sampai jumpa Di episode berikutnya Semoga lo enjoy Dan Punya Insight Sub indo by broth3rmax